Pemirsa pakaian bekas impor membanjiri setiap wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Pakaian bekas impor sudah mendapat tempat di hati masyarakat dan menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan berpakaian masyarakat. Selain harganya murah, kualitas barang impor tersebut diakui warga cukup baik. Namun kini, semenjak adanya larangan pemerintah pusat terkait larangan impor thrifting, sejumlah pedagang di wilayah Guala Tunggal mengaku rugi, karena pakaian bekas yang mereka jual banyak tidak laku dan terancam kulung tiga. Terkait adanya larangan dari pemerintah pusat terhadap pakaian bekas atau thrifting import masuk ke Indonesia. Penyuka dan penjual pakaian bekas impor di kota Kuala Tunggal sangat menyayangkan larangan tersebut. Menurut mereka, pemerintah harus realistis menyikapi maraknya pakaian bekas impor diperjualbelikan bagi masyarakat sebelum mengeluarkan larangan. Terlopi sudah adanya pemusnahan ratusan pol pakaian bekas impor di sejumlah daerah sejak dikeluarkan larangan oleh pemerintah. Rosiana, salah satu pedagang pakaian impor bekas di Parek 1, kota Kuala Tunggal, Kecamatan Tukal, Iler mengakui, sejauh ini usaha penjualan pakaian bekas impor mampu mendorong ekonomi penjual di tengah bangkitnya pandemi COVID-19 dua tahun lalu. Namun saat pemerintah telah mencanangkan adanya larangan impor pakaian bekas tersebut, usaha mereka menjadi seplit dan terancam bangkrut. Dirinya berharap ada regulasi yang jelas berupa pembatasan bukan pelarangan. Terlebih memasuki Ramadan dan Indusitri tahun ini, pakaian bekas atau yang lebih dikenal oleh warga Kuala Tunggal dengan BC menjadi pilihan berbelanja fashion bagi masyarakat. Saat ini pedagang hanya menjual stok bareng lama. Sementara itu, salah seorang pembeli pakaian bekas impor ekosis Wonot mendukung program pemerintah itu. Namun setidaknya pemerintah juga memikirkan nasib bagi pedagang agar mereka tidak merugi. Dirinya juga berharap agar kepolisian juga serius memberantas para penyeluduh pakaian bekas impor tersebut. Surya Kurniawan, JET TV, melaporkan.